di eksekusi dengan cara dipotong seperti ini kita potong seperti ini teman-teman jadi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya dalam channel YouTube Ojem channel di video kali ini Ojem bonsai ingin berbagi cara program akar bonsai sancang on the rock seperti ini ini masih kosong teman-teman kalian bisa lihat akarnya kosong di atas batu mungkin di bawahnya ini sudah memulai rapat teman-teman tapi kita coba kita bongkar kembali supaya akan itu menyelim muti batu hingga membuat bahan bonsai sancang on drop yang cukup cantik seperti itu Oke jangan lupa like-like dulu yang baru like terima kasih yang sudah like terima kasih yang sudah subscribe terima terima kasih yang bila ada pertanyaan kalian bisa komentar di tab komentar Oke selamat sore Oke langsung saja kita cek bahan bonsai nya teman-teman apa yang kita bisa lihat dengan bahan bonsai seperti ini teman-teman ini media nya saya campur pasir teman-teman tuh kalian bisa lihat pul pasir seperti ini tuh media nya dan akarnya pun cukup gondrong teman-teman tuh seperti ini media pul pasir akar cukup gondrong dan bentuk bahan bonsai nya cukup elegan meliuk-liuk eksotik cantik ini hasil pruning saya supaya ini cepat membesar teman-teman seperti itu Oke setelah seperti ini apa yang harus kita lakukan step pertama teman-teman Oke step pertama kita siapkan aqua seperti ini teman-teman ini untuk menambah akar supaya on drop lebih keliling seperti ini teman-teman kita bisa lenggangkan sedikit supaya nah seperti ini tapi ini jangan dulu di wongkar seperti ini step kedua akar ini supaya cepat membesar teman-teman yang ini kita eksekusi teman-teman eksekusi dengan cara dipotong seperti ini maaf kita potong seperti ini teman-teman jadi kita eksekusi potong seperti ini pet dulu ada ajan dulu Oke kita lanjut teman-teman seperti ini jadi tujuannya ini untuk mengontrol jalur akar apakah sudah penuh atau belum ataupun sebagainya jadi terlihat transparan seperti ini jadi kita bisa kontrol banyak-banyak konsennya seperti itu dan ketika penuh kita bisa lanjutkan seperti ini Oke kita lanjut cara penguburannya seperti ini teman-teman caranya kita masukkan ke sini ini supaya bisa terkontrol rapi kita kita kubur kembali seperti itu jadi kalau gunanya plastik transparan seperti ini akar bisa terlihat ketika dia sudah mulai membesar dan memanjang teman-teman udah menilai putih batu seperti itu untuk ini kita lanjut penguburannya oke lanjut dengan penguburan seperti ini usahakan media tanam saya memakai pulpasir untuk teman-teman seperti ini ya supaya apa kalau pulpasir jadi padat sepadat padatnya teman-teman akar pun karena sancang itu senang sekali sama media tanam yang berpasir jadi cocok sekali pulpasir ini untuk media tanam sancang seperti ini kalian bisa gunakan pasir pasir tanah pasir kali ataupun kalau pasir tanah itu pasir yang merah yang dari tanah tapi sudah dimatangkan sudah di melalui proses pemasakan dan pasir kali ataupun pasir bangunan kalian bisa mendapatkannya juga gampang seperti itu jadi kalau ada pemas seperti cacing dan pasir kali ini tidak terlalu mengkhawatirkan teman-teman seperti itu mungkin juga gampang sekali dirapihkan seperti ini nanti kita lanjut dengan step selanjutnya step pengarahan penekukan dan juga pengolahan cabang yang lainnya teman-teman seperti itu seperti ini ketika sudah selesai pulpasir seperti ini kita simpan di tempat yang aman teman-teman oke setelah padat seperti ini teman-teman pulpasir kalian bisa lihat kita tekukan kembali arahkan seperti ini usahakan menekukkannya hati-hati teman-teman kalian jepit dengan tangan seperti ini perenggangannya seperti ini pelan-pelan seperti itu jadi meliuk-liuk asik seperti ini asik seperti ini nah seperti itu oke cukup segini tutorialnya saya ojem bonsai semoga bermanfaat salam satu hobi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati